Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wode Ismi NIMP 00341019047 Tingkat 2A Jurusan Teknologi Laboratorium Medik Politeknik Kesehatan Kendari Pada video kali ini Saya akan memaparkan materi pendidikan anti-budaya korupsi Yang berjudul Korupsi di Lingkungan Keluarga Nah, langsung saja Apa itu korupsi? Secara umum, korupsi atau rasuah Dalam bahasa latin Koruptio dari kata kerja korumper Yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik Menyogok adalah Tindakan pejabat publik Baik politisi maupun pegawai negeri Serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu Yang secara tidak wajar dan tidak legal Menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka Untuk mendapatkan keuntungan sepihak Korupsi dalam arti yang luas Korupsi atau korupsi politis adalah Penyalahgunaan jabatan resmi Untuk keuntungan pribadi Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan Rentan korupsi dalam praktiknya Ada pun pengertian korupsi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 J.O. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak bidana korupsi Adalah Tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri Orang lain Atau korupsi yang berakibat merugikan negara Atau perekonomian negara Ada pun dasar hukum pemberantasan korupsi Adalah Serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi Atau melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan Dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Korupsi di lingkungan keluarga Keluarga merupakan lingkungan yang paling utama untuk menentukan masa depan anak Demikian pula karakter anak yang baik dimulai dari keluarga Keluarga yang bersifat permisi terhadap perilaku koruptif Akan membuat anak memandang perilaku koruptif tercipta dalam diri anak adalah Akibat yang ditimbulkan karena meniru cara berpikir dan perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja dipraktikan oleh orang tua Oleh karena itu, perlu adanya penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini seperti di lingkungan keluarga Pendidikan anti korupsi berbasis keluarga merupakan gerakan nyata untuk menanamkan nilai kebaikan dan kejujuran anak sejak usia dini Agar menyadari arti penting sebuah tanggung jawab Pendidikan ini dapat diterapkan sejak anak sudah bisa melakukan komunikasi secara lancar dengan orang tuanya Orang tua harus berkomitmen dalam membentuk kepribadian dan karakter anak Upaya menyemai nilai-nilai anti korupsi tersebut dapat ditempu dengan tiga jalan Yang pertama, menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak sejak usia dini Yang kedua, menjalin sikap keterbukaan antara anggota keluarga Yang ketiga, menerapkan gaya hidup sederhana Ada pun contoh tindakan korupsi yang sering kita lakukan di lingkungan keluarga yaitu Yang pertama, selalu berkata bohong dengan cara mengambil sebagian uang kembalian belanja yang diamanakan oleh ibu Yang kedua, meminta uang berlebih Yang dimana kita meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku pelajaran melebihi dari harga buku sebenarnya Yang ketiga, melanggar peraturan di rumah seperti kita pulang ke rumah tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan peraturan keluarga Yang keempat, kepala keluarga yang tidak memberikan hak-hak pada keluarganya Nilai anti korupsi, jujur, peduli, mandiri, disiplin, adil, bertanggung jawab, berkerja keras, sederhana, dan merani Dampak dari korupsi yang pertama merugikan diri sendiri Kedua, tidak mendapatkan kepercayaan dari keluarga Nah, ada pun pencegahannya yaitu Keluarga mampu menjadi garda utama dalam pencegahan anti korupsi, terutama ibu Berbicara korupsi bukan hanya berbicara tentang uang Tetapi perilaku koruptifnya jadi peran Keluarga di sini adalah menekankan pada nilai-nilai hidup yang merupakan nilai-nilai anti korupsi Sehingga, diharapkan nantinya ketika keluarga menerapkan edukasi anti korupsi pada anak-anak sejak ini Maka nantinya nilai dan norma yang tertanam akan terus dipegang dan dilaksanakan sampai ia dewasa Nah, dalam hal ini, keluarga terutama orang tua diharapkan mampu untuk terus menjalankan fungsi keluarga Seperti fungsi sosialisasi nilai, fungsi afeksi, dan fungsi identitas sosial Karena ketiga fungsi ini dirasa sangat penting untuk menjadikan generasi Indonesia di masa yang akan datang menjadi generasi yang jujur Tidak bisa terpungkiri bahwa hanya sedikit orang tua yang mengajarkan kejujuran pada anaknya Nah, kejujuran yang dimaksud adalah bagaimana kejujuran itu dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari Orang tua seharusnya memberi pemahaman bahwa korupsi adalah mengambil hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri Dan tindakan koruptif sendiri adalah bentuk atau evolusi dari perilaku-perilaku koruptif sejak kecil Keluarga yang benar-benar melaksanakan fungsi keluarga dengan tepat dan baik nantinya Akan mampu menciptakan generasi yang memiliki kepatuhan normatif dan kepatuhan inilah yang mampu untuk menjadikan generasi anti korupsi Sebab akan menjadikan seseorang menaati hukum bukan karena orang tersebut takut hukuman Akan tetapi karena orang tersebut sadar tindakannya dalam menaati hukum adalah sebuah tindakan yang benar Pendidikan anti korupsi bukan hanya diterapkan di lingkungan sekolah saja Akan tetapi juga di dalam lingkungan keluarga Sebab nilai-nilai dan moral yang menentang korupsi perlu dibangun sejak dini melalui pendidikan yang ada dalam keluarga Itulah materi yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton